Intro Jika koi berada di dalam air yang kotor, kondisinya menjadi rawan terhadap gangguan penyakit yang disebabkan oleh parasit dan bakteri. Air yang kotor juga menyebabkan koi menjadi kapal stress, akibatnya daya tangan tegunya bisa menurun. Jenis-jenis penyakit ikan koi dan cara mengatasinya Pertama, White Spot Penyakit White Spot merupakan binti putih yang menyebar pada seluruh permukaan kulit. Awalnya, binti putih muncul di permukaan tubuh dan meluas ke insang, sirip, dan lain-lain. Koi yang terkena binti putih diobati dengan menaikkan suhu air kolam sampai beberapa derajat dari suhu awal, ditambah 0,5 gram metalin blue per 1 ton air. 2. Sikapas putih Penyakit jenis ini menyerang koi yang terluka atau pada air kolam yang kotor, karena jamur tumbuh baik pada lingkungan tetan organik tinggi. Koi yang tersenang jamur dapat diobati dengan larutan garam dapur dengan konsentrasi 1,5-2,5% melalui penjelupan. Buang bulu-bulu halus jamur dengan mengoliskannya, kapas, dengan diberi obat merah. 3. Cacing jangkar Parasi cacing jangkar mudah sekali terlihat. Biasanya letaknya menengkel pada bagian luar tubuh atau insang. Cacing jangkar menghisap jangkrian tubuh, sehingga badan koi menjadi lemah dan kurus. 4. Pengobatan dengan larutan formalin menggunakan larutan dengan konsentrasi 25 ppm. Ikan dimandikan selama 10 menit 2-3 kali setiap 2 hari sekali. 5. Penyakit umur Penyakit ini akibat pemberian bakan protein yang berlebihan dan suhu yang rendah, sehingga mengakibatkan kulit koi mengalami iritasi dan pembuluh darinya terinfeksi bakteri. 5. Lakukan perendama dengan garam dapur 10% setiap harinya dan biarkan selama 1 jam sampai ikan benar-benar sembuh. 6. Batang insang berjamur Gejala koi yang terinfeksi penyakit ini adalah rapsu makannya berkurang dan malas mengerakkan insang. Penyebabnya adalah jamur yang tumbuh pada batang insang. Biasanya jamur cepat menyebar jika kondisi kolam terlalu kotor dan suhu kolam sangat tinggi. Untuk mengatasinya, rendam koi dalam campuran 0,5 green F dalam 10 liter air. Sesuaikan lama perendaman dengan petunjuk pemakaian pada kemasan obat. 6. Bunggung kurus Sepanjang punggung ikan tampak kurus, meskipun makan dan berenang seperti biasanya. Penampilan koi menjadi kurang menarik. Penyebab penyakit adalah terjadinya kerusakan pada sel-sel lemak. Obatnya dengan pembelian wortel, vitamin E, mineral, dan korela dapat menjaga terjadi penyakit ini. 7. Cacar Penyakit ini disebabkan oleh virus. Kejalannya berupa percak putih berlengir yang memancarkan warna putih susu. Lama kelamaan, percak akan mengembang dan menjadi merah keapu-apuan. Sebenarnya penyakit ini bisa sembur dengan sendirinya. Untuk mempercepat, berikan desinfektan pada air kolam. Demikianlah ulasan mengenai jenis-jenis penyakit ikan koi dan cara mengatasinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.